Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Terima kasih buat teman-teman sudah mengklik video ini. Kita akan membahas sesuai dengan judul bahwasannya kita sudah mendekati verifikasi pendaftaran untuk ujian IPS OPIC di bidang manufaktur untuk ke Korea. Jadi buat teman-teman semuanya, kemarin kita cek ada pengumuman perbaru dari BP2MI bahwasannya ada pengumuman verifikasi sesuai teman-teman pilih lokasi untuk dokumennya nanti teman-teman untuk IPS OPIC, untuk ujian IPS OPIC. Nah, untuk teman-teman kemarin kan sudah update lokasi teman-teman yang diinginkan gitu. Misalkan, kan dulu pendaftaran itu kan sangat banyak e-pol kan ya, dan itu membuat website-website itu error dan ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak bisa diklik. Nah, ini BP2MI memberi waktu atau memberi apa namanya kelonggaran lah buat teman-teman semuanya bahwasannya lokasi bisa dipilih sesuai dengan domisilin teman-teman yang terdekat gitu. Jadi buat teman-teman semuanya kemarin kita bisa cek dia melalui Google itu, Google Form. Jadi teman-teman kemarin udah kalau udah ngisi, berarti nanti pengumuman kali ini teman-teman akan sesuai dengan lokasi yang teman-teman inginkan. Jadi untuk bisa menghemat gitu ya, menghemat biaya untuk proses kejahat Korea ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang kemarin banyak juga yang tanya, Mas ini bagaimana sih? Kalau misalnya nggak daftar kali ini, apa nanti bisa daftar lagi gitu? Nah, untuk Korea ini, itu tidak bisa sih. Harus menunggu lagi ada pengumuman berikutnya Nah, kalau sudah selesai ujian kali ini, ya kemungkinan tahun depan atau akhir-akhir tahun ini, ya kita nggak tahu lah. Nanti kita akan update-update lagi untuk informasi untuk pendaftaran yang baru. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tombol loncengnya guys. Nah, untuk teman-teman kita akan kembali lagi ke pengumuman. Jadi pengumuman ini teman-teman bisa cek langsung di website bp2mi.go.id bagian G2G Korea di pengumuman. Teman-teman bisa lihat di sini ada pengumuman pembagian jadwal verifikasi dokumen pendaftaran ujian IP SOPIC dengan sistem POIN sektor manufaktur tahun 2023. Jadi, buat teman-teman semuanya, kalau belum tahu sistem POIN, kita bisa flashback kemarin dengan video kemarin. Bahwa sistem POIN ini adalah sistem teman-teman diambil peringkat tertinggi. Misal, teman-teman kan kemarin kita sudah tahu nih kuotanya 10 ribu. Jadi, dari 10 ribu kuota tersebut, misalkan nilai tertinggi, nilai peringkat, berarti kan otomatis nilai paling tinggi gitu ya. Dan itu, misalkan 180, misalkan, misalkan, misalkan 180 itu sudah memenuhi kuota. Berarti, kalau misalnya 178, misalkan, itu ya tidak masuk ke kategori kuota 10 ribu. Jadi, buat teman-teman semuanya, dengan sistem POIN ini, jadi, jangan teman-teman punya mindset, ah, cukup lah ini 160, atau mungkin 170, ataupun 150, dan lain sebagainya. Walaupun BP2MI sudah menotis nilai minimalnya, tapi kita tidak boleh terpatokan dengan itu. Yang kita patokan adalah sistem POIN, yaitu sistem dengan nilai peringkat ya. Tidak bisa kita ukur. Maksudnya, nggak bisa kita sesuai, ah, 100 sekian gitu. Kalau nanti, ujung-ujungnya, ah, lawan kita itu berat-berat gitu. Maksudnya, guru, kita nggak tahu nih, di luar sana itu banyak EPOL, karena yang daftar sekitaran 35 ribu, ya, kemarin kita cek juga. Banyak itu, termasuknya. Kalau kita nggak tahu nih, apalagi kemarin kita main saingan ketat, itu semakin banyak juga orang-orang yang ingin pol-polan ke Korea. Jadi, buat teman-teman nggak boleh punya mindset, cukup lah nilai segini, nggak boleh. Harus semaksimal mungkin untuk lulus ujian. Kali ini, di tahun 2023, jangan sia-siakan waktu ini, karena kuatannya banyak, oke? Nah, selanjutnya kita bisa klik langsung ke pengumumannya ya, pengumuman BB2MI, bahasanya di sini ada pengumuman tentang pembagian jadwal verifikasi dokumen pendaftaran ujian IPS Topic di tahun 2023 dengan sistem POIN di sektor manufaktur. Oh iya, tadi, teman-teman, kalau kembali ke pengumuman, tadi ada dua sektor ya yang dibuka oleh BB2MI, yaitu perikanan dan manufaktur. Nah, bedanya apa sih manufaktur dan perikanan? Ya, bedanya di pekerjaan dan di ujian nyantikan. Kenapa sih ujian IPS, apa namanya ujian perikanan itu lebih sedikit ya nilainya dibandingkan dengan manufaktur, dikarenakan memang minat, daya minat dari manufaktur itu jauh lebih tinggi dibandingkan di perikanan, gitu. Itulah intinya untuk kelulusannya ya. Nah, untuk ini pembagiannya, teman-teman bisa cek daftar pembagian jadwal lokasinya ya. Di sini hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah teman-teman verifikasi dokumen dan pengambilan kartu ujian, kartu ujian dilakukan oleh pendaftar sendiri. Tidak boleh diwakilkan ya, dan akan dilakukan pengambilan sidik jari dan foto. Jadi, buat teman-teman semuanya, sidik jarinya harus dicusi tangan dulu tuh. Dan foto, fotonya harus, bagus. Oke, selanjutnya harus hanya pendaftar yang sudah melakukan peran daftaran. Nah, ini kemarin juga ada yang tanya nih, mas kalau kemarin nggak daftar, apa bisa verifikasi? Tidak bisa, teman-teman. Yang kemarin, yang bisa verifikasi kali ini ya, yang kemarin daftar dan bayar, dan bisa login gitu ya. Jadi, yang buat teman-teman semuanya yang belum mendaftar, ya belum rezekinya di tahun ini, mungkin di tahun berikutnya, mungkin ya. Jadi, buat tahun ini, yang khusus pendaftaran yang kemarin. Oke. Dan selanjutnya, teman-teman bisa cek dari tanggalnya, di download di link berikut. Nah, link ini teman-teman nanti akan, maksudnya, teman-teman akan sesuai 2 bisik link teman-teman yang kemarin pilih. Nah, di sini, teman-teman contohnya ada di Kepualan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau teman-teman susah nih, di mana nih Jakarta, di mana nih Lampung? Nah, contohnya gini aja, nih di Bali. Di bagian huruf-huruf ini, teman-teman, apa, kursornya digerakin aja. Nanti teman-teman kelihatan lokasi teman-teman yang pilih. Nah, di sini ada lokasi-lokasi yang teman-teman pilih. Di sini ada Aceh dan lain sebagainya, sesuai alamat-alamat di sini ya, teman-teman. Terus, nyampe ke Sumatera Utara, yaitu ada 34 daerah yang untuk verifikasi dokumen di lokasi teman-teman semuanya. Nah, untuk layanan ini hanya dilakukan bagi pendaftar yang datang sesuai tanggal dan lokasi yang sudah ditentukan. Jadi, buat teman-teman semuanya, nanti kalau pas verifikasi misalkan tanggal 16, jangan datangnya pada tanggal 16, jangan datangnya pada tanggal 17, itu akan ditolak. Oke? Dan pendaftaran harus berpakaian rapih. Oke, berpakaian rapih ya. Harus berkerah baik puluh, baju puluh, ataupun berkemeja. Dan selanjutnya pakai sepatu ya, teman-teman. Jangan lupa. Terus kelengkapan ini sama sih. Kayak dulu-dulu ini bukti. Setelah perang pendaftaran online-nya harus di-print out dan bukti pembayaran biaya IPS topik yang kepadanya teman-teman bayar, itu harus di-print out juga. Maksudnya, kalau misalnya ada slip-nya di-print out, kalau misalnya dari bank ya, dibawa aja, ataupun di-fotocopy. Nah, KTP asli ya, harus wajib. KTP-nya harus jelas nih, teman-teman. Nggak boleh buram. Oke? Kayak masalah kita buram. Nah, untuk dua lembar fotocopy berwarna nih, teman-teman harus bawa juga KTP-nya. Paspor. Kalau misalnya teman-teman ada dua fotocopy berwarna paspor. Ini paspor ya, kalau ada pasfoto nih, teman-teman. Harus ingat pasfoto ini. Harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai ya, diganti. Nah, di sini keterangannya ada latar belakang putih. Kalau teman-teman nanti, ah, aku udah penyetaknya latar belakang biru ganti warna putih ya. Nggak usah kakaknya mincla-mincla. Terus tidak berkacamata. Oke? Walaupun minus, kalau pasfoto jangan pakai kacamata. Oke? Nggak apa-apa, minus kerja Korea nggak apa-apa. Tapi pas foto tidak boleh pakai kacamata. Oke? Nah, tidak menggunakan penutup kepala. Nah, ini baik topi maupun yang perempuan menggunakan hijab, ini tidak, gimana-gimana pokoknya, intinya teman-teman tidak boleh menggunakan kerudung kepala. Baik pria maupun wanita. Nah, terlihat dahinya, dahinya harus dilihatkan. Terus, dan telinga, telinganya harus dilebarkan. Terus, tidak menggunakan baju yang berwarna putih. Kenapa? Karena kan bajunya warna putih. Masa bajunya warna putih juga. Menghadap kamera dengan wajah penuh. Tanpa border. Mau dibingkai loh, potoknya. Dan diambil dengan jangka waktu yang 3 bulan terakhir. Takutnya teman-teman banyak jerawat nih. Banyak masalah kan. Beda nih mukanya kan. Makanya diambil 3 bulan terakhir. Nah, buku rekeningnya asli. Teman-teman harus... Nah, ini kemarin saya notif juga. Bahasanya buku rekening itu harus atas nama sendiri. Kalau bisa, kalau bisa BNI. Kalau nggak bisa, ya bank-bank lain nggak apa-apa. Tapi atas nama sendiri. Oke? Nah, untuk selanjutnya, surat keterangan tidak buta warna. Asli ya, teman-teman. Nggak boleh fotokopi. Ini yang asli. Dalam waktu 3 bulan terakhir. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan terakhir, gimana? Ganti tes lagi. Oke? Nggak usah kebanyakan bacot. Nah, selanjutnya kartu keluarga. Kartu keluarganya yang asli ya. Teman-teman dibawa. Jangan dibawa pinjol ya. Ini buat pendaftaran verifikasi. Oke? Nah, untuk subcoffinya, teman-teman bisa cek. Bahasanya di sini disimpan di flashdisk. Nah, flashdisk-nya ini diisi apa aja? Flashdisk-nya diisi scan KTP, paspor, dan lain sebagainya ini. Jangan diisi file-file lain. Kalau menurut saran saya. Jadi, teman-teman, flashdisk satu itu khusus untuk file dokumen untuk kerja ke Korea. Jadi, teman-teman, kalau butuh apa-apa, langsung cek di flashdisk. Jadi, tidak usah diisi apa-apa. Flashdisk-nya cukup berapa? Giga. 8 giga ada cukup. 4 giga mungkin cukup. Yang 8 giga lah ya. 8 giga itu sudah cukup, sangat-sangat cukup ya. Jadi, khusus untuk dokumen. Hanya segedar foto, foto, dan foto. Oke? Selanjutnya, teman-teman bisa cek di dokumen di pengumuman ini. Nah, bagaimana sih pengalaman saya untuk verifikasi tahun dulu? Nah, tahun dulu itu verifikasinya. Nah, tahun dulu itu verifikasinya pada saat saya di Lampung. Itu tidak sesuai nih. Maksudnya, jadwal waktunya itu tidak ditentukan sesuai sekarang. Nah, ini lebih bagus nih. Waktunya sudah ditentukan oleh BP2MI-nya. Nah, langsung gitu. Jadi, teman-teman nggak bisa tabrakan atau ngantri panjang atau bisa seharian. Ini hanya cukup 2 jam. Kalau saya lihat dari antriannya itu 2 jam sesuai waktu yang ditentukan. Jadi, ini sangat bagus untuk perkembangan dari BP2MI. Saat itu, saya dari pagi sampai siang. Jadi, teman-teman, kita harus ngambil cepat-cepatan nomor antrian di kantor BP2MI sehingga BP2MI itu menumpuk banyak orang. Jadi, mungkin dari hal tersebut BP2MI maksudnya dari pihak kampungnya juga ngasih saran mungkin-mungkin ya. Ataupun BP2MI-nya juga sudah memikirkan hal tersebut. Bahasanya, kita harus buat lokasi dan waktu dan tanggal yang ditentukan. Biar tertiplah intinya ya. Jangan sampai ada yang ambil antrian atau hal apapun yang dengarkan orang dalam. Nah, selanjutnya, teman-teman semuanya. Dulu saya itu membawa dokumen semuanya. Baik yang disebutkan maupun yang enggak. Dulu kalau saya, semua ijazah saya bawa dulu. Jadi, ya lebih banyak pickpairnya sih. Takutnya kalau misalnya ada yang kurang, takutnya atau gimana, atau gimana gitu. Dan kita sudah punya backup-annya. Nah, untuk fotokopi-fotokopi saya lebih 3 atau 4. 5 juga bagus. Misalkan disuruh bawa 2, bawa 5 itu bagus ataupun 6 dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman. Jadi, bawa jangan sesuai kebutuhan. Tapi bawa lebih dari yang diputuhkan. Itu akan lebih, teman-teman, lebih mempreparekan teman-teman nanti verifikasinya. Jadi, ya, good have fun aja sih nanti verifikasinya. Banyak teman-teman yang kita bisa ajak ngobrol. Bagaimana cara bahasanya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Dan dulu, dan saya cek juga di BP2MI bahwasannya ada pengumuman nih buat teman-teman. Nanti hal-hal apa aja yang wajib dilakukan. Pada saat verifikasi pendaftaran IPS Topic G2G tahun 2023 untuk kerja ke Korea di BP2MI Lampung ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cek langsung. Nah, yang pertama adalah pendaftar wajib datang sendiri. Nggak boleh diwakilkan ya. Terus wajib hadir sesuai jadwal dan sesi waktu yang sudah ditentukan. Jadi, teman-teman jangan, misalkan tanggal 16, datangnya tanggal 17 itu bakal ditolak. Oke? Dan wajib membawa dokumen perseratan asli maupun soft coffee. Nah, soft coffee ini untuk buat teman-teman takutnya ada apa-apa. Dan soft coffee ini juga diminta dari BP3MI-nya Lampung dulu-dulu. Jadi, dia minta file soft coffee-nya, mas, biar kita coffee di komputer kita gitu. Nah, selanjutnya wajib menggunakan pakaian yang sopan, yaitu menggunakan pakaian berkerah, baik polo maupun ke meja. Terus, tidak membawa kendaraan roda berempat, pribadi, kalau bis, nggak apa-apa lah ya. Biar rombongan gitu kan, biar buahnya. Nah, untuk diharapkan bahwa tulis baik pena itu, buat teman-teman nanti kalau misalnya ada tanda tangan, tidak ngambil pena-pena dari BP3MI. Gitu. Jadi, penanya yang bilang menghenti-henti kan. Lebih baik bawa pena sendiri. Oke? Diharapkan membawa botol minum kalau teman-teman takut haus gitu-gitu. Bawa minuman, guys. Atau kalau lapar, bawa oti gitu sih. Jadi, buat teman-teman semuanya, nanti semangat aja buat verifikasinya. Ajak ngobrol buat teman-teman sharing. Misalnya kemarin nanti ada yang dekat, siapa tahu kita bisa sharing-sharing ilmu, ataupun sharing-sharing pengalaman, siapa tahu di situ ada yang re-entry ke Jawa Korea gitu kan. Mau daftar lagi, kenapa? Mau daftar gitu semuanya. Jadi, buat teman-teman semuanya, semangat aja. Mungkin pengumuman kali ini, saya gini aja kalian. Nanti kalau ada pengumuman lagi, saya akan update lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di-share buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada teman-teman ingin anggapin atau komen apapun itu, bisa komen di bawah dan kasih saran, bagus banget. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.